Intro Aku berdiri disini Memanggilmu kawan Bersatu melakukan perubahan Intro Hai guys, jangan lupa Tonton sampai habis Agar tidak gagal paham Pada video kali ini saya ingin sharing tentang salah satu alat bukti yang sah yang diperiksa di pengadilan Yaitu tentang alat bukti surat Ada pun surat yang digunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan Adalah alat bukti surat sebagaimana diatur dalam pasal 187 Kuhab Yang berbunyi surat sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat 1 huruf C Kuhab Dibuat atas sumpah jabatan Atau dikuatkan dengan sumpah 1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum Yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya Yang membuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri Disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu 2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya Dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan 3. Surat keterangan dari seorang ahli yang membuat pendapat berdasarkan keahliannya Mengenai sesuatu hal yang atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya 4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain Ada pun contoh-contoh dari alat bukti surat antara lain Berita acara pemeriksaan atau BAP yang dibuat oleh penyidik polisi Berita acara pemeriksaan pengadilan BAPP Berita acara penyitaan Surat perintah penangkapan Surat perintah penyitaan Surat perintah penahanan Surat izin penggeledahan Surat izin penyitaan dan lain sebagainya Jadi itu tadi Salah satu alat bukti yang sah diperiksa di Pengadilan Negeri Dalam kasus pidana Yaitu alat bukti surat Terima kasih sudah menonton video saya Nanti untuk alat bukti yang sah Yang lainnya Akan saya share di video berikutnya Terima kasih sudah selalu menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk mempercaya diri Katanya mengabdi Nyatanya menggerogoti Mereka maling Uang rakyat sendiri Korupsi Meraja lelah Mari bersatu Seluruh rakyat Indonesia Melawan mereka yang tidak amanah Nasib kita tak akan pernah berubah Jika bukan kita yang merubahnya Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk mempercaya diri Katanya mengabdi Nyatanya menggerogoti Mereka maling Mereka maling Uang rakyat sendiri Korupsi Moral janelah Terima kasih telah menonton!